Apa sih? Oke, kita turun saja, Mio. Aku akan lihat dulu. Kamu pegang motornya ya? Iya, iya. Nah, aku akan terbang dulu. Wah, itu apa ya? Waduh, ternyata ini adalah ular kobra raksasa, Mio. Wah, motornya Pak Ipe jadi nyangkut di atap, teman-teman. Aduh, gimana ini? Ya sudah, aku akan turunkan motornya. Aduh, aku malah tergilincir. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Reson Kini. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, kita sudah pulang sekolah nih, Mio. Iya, Kak. Tadi pelajarannya susah nggak ya yang matematika? Iya, susah banget, Mio. Eh, kenapa sih mobilnya Kak Sakura berasap ya? Iya, coba kita tanyakan ke Kak Sakura. Iya, iya, Mio. Kenapa sih? Nah, Kak Sakura ada di rumah atau enggak ya? Kan biasanya dia jam segini kerja. Eh, Kak Sakura ada di rumah? Kak Sakura, kami sudah pulang sekolah. Hei, Yuta, Mio, mobil kita lagi rusak nih. Padahal aku mau masak, tapi karena mau ngurus mobilku, jadi nggak bisa masak. Jadi kalian makannya di dekat kedai susinya Pak Ipe saja ya. Hah, ya sudah deh. Kalau gitu, kami akan letak tas dulu. Ayo, Mio. Kita mau pergi makan di dekat kedai susinya Pak Ipe. Iya, iya, Kak. Nah, Mio letakkan tas juga. Eh, sekarang kita pergi ke tempatnya Pak Ipe, kan? Iya, Mio. Nah, Kak Sakura, kami pergi makan di dekat kedainya Pak Ipe dulu ya. Iya. Nah, ayo-ayo, Mio, cepetan. Aku jadi pengen makan susi bakarnya, yang susi ikan. Iya, Kak, aku juga. Nah, kita mau pakai apa ya ke sana? Hmm, tempatnya kan agak jauh. Kita pakai sepeda saja yuk. Iya, Kak. Kakak bonceng aku ya. Iya, deh. Nah, ayo, Mio. Kita pergi ke kedai susinya Pak Ipe. Wah, Pak Ipe hari ini ada menu istimewa apa ya? Ah, aku nggak tahu juga, Mio. Gimana kalau kita cari tahu saja di kedainya Pak Ipe? Nah, hmm, harum banget ya. Wah, dia masak apa hari ini menu istimewanya? Kita pergi lihat saja yuk. Iya, deh, Kak. Halo, Pak Ipe. Hari ini Pak Ipe ada menu istimewa apa? Ah, aku hari ini ada menu istimewa susi cumi. Kalian mau nggak? Hmm, susi cumi. Aku mau coba ah. Ya sudah, ayo. Nah, aku akan lihat dulu. Wah, susi cuminya sepertinya enak ya, Mio. Iya, Kak. Ayo kita makan, Mio. Hmm, enak banget ya susi cuminya. Wah, aku suka juga yang susi ikan. Terus, waduh. Yang ini agak pedas ya Pak Ipe? Iya, itu agak pedas tapi enak kok. Hmm, gimana rasanya? Kalian suka kan? Iya, Pak Ipe, enak banget. Nah, aku sudah selesai makan. Terima kasih ya Pak Ipe sudah masakkan makanan yang enak. Wah, iya, iya. Nah, sekarang kami mau pulang dulu ya Pak Ipe. Oke, iya, iya, silakan. Nah, ayo Mio. Kita pulang dulu, Mio. Iya, Kakak. Tinggal satu susi lagi. Hmm, nyam, 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 nyam. Nah, ayo Mio. Kita pulang. Iya, iya, Kak. Nah, Pak Ipe, kami pulang dulu. Hmm, eh, Mio, Mio. Kamu lihat Mio. Kenapa di sana sepertinya ada motor Pak Ipe ya? Iya, Kak. Itu kayaknya motor baru Pak Ipe. Emangnya Pak Ipe baru beli motor? Wah, kita lihat dulu Mio. Wah, motornya keren banget Mio. Warna hijau. Dan, hmm, bisa poncengan atau tidak ya? Nah, aku akan lihat dulu di belakangnya. Aduh, ada lampunya lagi. Keren banget nih. Gimana kalau kita coba ya Mio? Tapi, Kak, Kakak kan belum bisa naik motor. Wah, aku pasti bisa Mio. Aku kan sudah bisa naik sepeda. Nah, aku akan coba ponceng kamu ya Mio. Iya deh, Kak. Wuh, aduh Kak, nanti Pak Ipe malah marah. Kita pakai motornya. Tenang saja Mio, aku bisa kok. Aduh, aduh, aduh. Kok belong-belong begini ya Mio? Ah, hati-hati Kak, hampir jatuh. Wah, hampir saja. Kita masuk ke parit ya Mio. Hahaha, hati-hati. Oke, oke. Aku sudah mulai lancar nih Mio. Eh, Mio, kamu lihat di depan sana. Ada apa ya itu? Itu ada apa sih? Kenapa ada gerombolan warna hijau di sana? Wah, itu sepertinya. Coba kita dekati saja Mio. Aku jadi penasaran. Itu apa sih? Oke, kita turun saja Mio. Aku akan lihat dulu. Kamu pegang motornya ya? Iya, iya. Nah, aku akan terbang dulu. Wah, itu apa ya? Waduh, ternyata ini adalah ular kobra raksasa. Waduh Mio, ini ular kobra raksasa loh Mio. Hah, kalau gitu kita coba laporkan ke Kak... Eh, bukan. Kita coba laporkan ke kantor polisi yuk. Iya, iya Mio, cepetan. Wah, nanti kita malah digigit oleh ular raksasa itu Mio. Cepetan, kita kabur saja. Ayo, kita pergi ke dekat kantor polisi. Kita cari ibu polisi Yio saja. Nah, ini dia. Sudah sampai Mio. Cepet turun. Ibu polisi Yio. Eh, Yuta, ada apa sih? Hari ini Kak Sakura kenapa nggak datang ya? Dia katanya mau perbaiki mobilnya ibu polisi Yio. Soalnya mobilnya lagi rusak. Oh, gitu. Iya, ibu polisi Yio. Kami mau melaporkan sesuatu. Ada apa sih, Yuta? Itu, di dekat belakang kafe ada ular raksasa. Hah? Ada ular raksasa? Hahaha, mana mungkin ada ular raksasa? Ih, ibu polisi Yio nggak percaya aku. Coba saja tanya si Mio. Mio, cepetan Mio. Kamu turun. Aduh, si Mio-nya kemana sih? Iya, kakak. Ada apa? Itu, ibu polisi Yio nggak percaya. Kalau di sana ada ular raksasa. Hahaha, mana mungkin sih ada ular raksasa di kota Sakura? Iya, ibu polisi Yio. Mio juga lihat ada ular raksasa warnanya warna hijau. Hahaha, jangan berbohong lagi, Yuta. Aku jadi mau ketawa terus nih. Ih, ibu polisi Yio nggak percaya. Ya sudah deh, aku akan bawa ibu polisi Yio ke sana. Hmm, ah, mana mungkin sih Yuta kamu ini mau ngerjain ibu polisi Yio ya? Enggak, ibu polisi Yio. Kamu harus percaya. Nah, di sana tuh. Wah, itu dia. Itu dia ularnya. Wah, ternyata benar. Yuta, di sana ada ular raksasa. Waduh, gimana ini ya? Hmm, kalau dia makan penduduk yang ada di kota Sakura, bagaimana ibu polisi Yio? Iya ya, benar juga. Nah, kalau gitu, gimana kalau kita serang saja ularnya? Iya ya, betul-betul, Yuta. Nah, aku akan menyerang ular raksasanya. Jangan, Yuta. Nanti kalau dia mau menggigit kamu gimana? Oh, iya ya. Kalau gitu, gimana kalau ibu polisi Yio dan Kak Sakura saja yang nyerang si ularnya? Tunggu, Yuta. Aku harus menunggu para pasukan polisi dulu datang. Ya sudah deh, ibu polisi Yio. Kalau gitu, aku dan Mio mau pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Wah, Mio. Rupanya kita sudah melaporkan ke ibu polisi Yio dan dia sudah percaya. Tapi dia harus menunggu para pasukan polisi datang. Hmm, gimana kalau kita yang ngerjain ularnya dulu, Mio? Ayo, Mio. Kamu ikut aku. Tapi, Kakak. Tenang saja, Mio. Aku akan nyetir motornya dulu. Wah. Oke, kita akan merangkat dulu. Ibu polisi Yio, kami pulang dulu ya. Wah, aku jadi penasaran dengan ular itu, Mio. Hah, gimana kalau kita ketapel saja, Mio? Hei, Kakak. Nanti kalau dia makan kita gimana? Tenang saja, Mio. Nah, kamu tunggu di sini saja ya. Aku akan ketapel kepalanya. Oke. Hop. Wah, itu dia ularnya. Teman-teman, besar banget ya. Wah, kepalanya di sini. Hmm, gimana kalau aku ketapel saja deh? Hmm, aku akan tepatkan. Oke, ketapel. Waduh, waduh, waduh. Ularnya kenapa bisa berdiri? Waduh, gawat ini. Aku kabur dulu. Wah, aduh, gimana ini? Hah, aku jadi terbang sampai ke atap. Wah, motornya Pak Ipe juga terbang sampai ke atap, teman-teman. Waduh, gimana kalau aku ketapel dia lagi? Hop, jekiu, jekiu, jekiu. Waduh, ularnya. Ularnya kenapa bisa bergerak ya? Aneh banget. Hmm, hei. Kamu, kamu kenapa ketapel kami tadi? Kami bukan ular. Ternyata mereka bukan ular, teman-teman. Mereka adalah si ranger. Waduh, gimana ini? Hah, pasukan polisi sepertinya sudah mulai datang. Dan para ranger ada yang pergi ke kantor polisi. Wah, tenang saja. Ibu polisi Iyo kan tadi katanya mau memanggil para pasukan polisi. Tapi si Mio di mana ya? Mio, kamu di mana, Mio? Wah, motornya Pak Ipe jadi nyangkut di atap, teman-teman. Aduh, gimana ini? Ya sudah, aku akan turunkan motornya. Aduh, aku malah tergilincir. Wah, aku malah jatuh. Wah, untung saja. Aku tidak terbalik ya, teman-teman. Nah, sekarang aku akan jalan dulu. Nging, 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 nging. Aduh, motornya berisik banget nih. Aduh, aku malah dikejar. Waduh. Wah, kenapa ada kaki raksasa di sini? Gimana ini? Aku mau pulang. Nggak bisa. Aduh, aku dipijak-pijak nih. Motornya Pak Ipe jadi penyet. Aduh, aku lebih baik kabur saja dari sini. Hmm. Nah, aku akan cari si Mio dulu. Mio, kamu di mana, Mio? Mio. Wah, itu ibu polisi Iyo sudah datang. Nah, aku akan cari si Mio saja deh. Mio. Wah, si Mionya ke mana ya? Wah, lebih baik aku pergi ke kantor polisi saja. Lebih aman. Nah, aku akan duduk di dalam mobil saja. Wah, Kak Iuta. Kak Iuta di mana? Wih, Kak Iuta. Kak Iuta ada di sini nggak? Hmm. Mio ikut saja deh, Kak Iuta. Waduh, Mio. Mio, rupanya kamu di sini ya. Aku dari tadi cariin kamu, nggak ada. Iya, Kakak. Aku tadi sembunyi soalnya. Waduh, banyak sekali rangernya Mio. Hmm, rupanya mereka bukan ular. Mereka adalah pasukan ranger, Mio. Waduh, gimana ini? Kita sudah buat kerusuhan nih, Mio. Gimana ya? Lebih baik kita kabur saja yuk. Iya deh. Oke, teman-teman. Sekian dulu video lulusan Kidi. Hah, ternyata kita salah nih, teman-teman. Bukan menemukan ular. Ternyata itu adalah pasukan si ranger. Nah, sekian dulu video lulusan Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah.